Informasi berikutnya, Saudara Siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah yang menjadi korban perundungan temannya kini dirujuk ke RSUD Margono Purwokerto untuk dirawat intensif. Korban sejak semalam dirawat di RSUD Majenang, namun karena mengeluh susak napas, Polresta Cilacap merujuk korban ke RSUD Margono Soekarjo di Purwokerto untuk dirawat lebih intensif. Dari hasil penyidikan dan pemeriksaan saksi, polisi tetapkan dua siswa pelaku perundungan sebagai tersangka. Polisi menerapkan pasar berlapis, pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pindana Anak dengan ancaman hukuman 3,5 tahun dan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Karena masih berada di bawah umur, dua tersangka tidak ditahan. Tersangka dititipkan di rumah penampungan trauma senter, Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik dan didapati juga hasil visum yang dari korban, selain apa yang sudah disangkakan dengan pasal 80 Undang-Undang SPPA itu, kita mungkin akan lapis yang bersangkutan juga dengan pasal 170. Artinya terduga pelaku yang dua itu sudah jadi tersangka ya? Sudah, sudah kita gelarkan dan sudah kita tetapkan yang bersangkutan jadi tersangka pelakuan. Kasus perundungan dan penganean terhadap siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah ini terjadi. Usai korban yang juga teman pelaku, mengaku bagian dari kelompok yang menganiayanya. Tak terima dengan pengakuan itu, pelaku yang dikenal sebagai ketua kelompok atau geng, bersama teman-temannya pun menganiaya korban hingga tak berdaya. Kami sengaja tak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Kerana korban ini mengaku termasuk menjadi anggota barisan siswa. Padahal dia bukan sebagai anggota barisan siswa yang dia juga sempat menantang-nantang keluar. Nah, akhirnya ketemulah sama ketuanya barisan siswa yang ada viral DVD itu. Pelaku itu ketuanya berarti ya? Sementara indikasinya ya dia sebagai ketua di kelompok itu. Sementara itu, kepala sekolah tempat pelaku dan korban bersekolah menyerahkan proses hukum pada polisi. Selama ini, pelaku dikenal aktif mengikuti kegiatan sekolah dan punya prestasi di bidang pencaksilat. Kepala sekolah juga menyebut sudah memanggil kedua orang tua pelaku dan orang tua korban pasca beredarnya video penganian itu. Saya baru saja bertemu dengan orang tuanya di hari Selasa. Selasa pagi itu memanggil orang tuanya karena hari Senin saya ada undangan dari dinas untuk mengikuti sosialisasi juga. Itu sudah ketemu dengan orang tuanya dalam rangka menindaklanjuti yang kejadian hari Senin itu. Terduga pelaku perundungan yang juga masih siswa SMP ini dibawa polisi ke Mapolresta Cilacap usai rekaman video aksi perundungan yang dilakukannya ramai di media sosial. Kini, kedua terduga pelaku itu telah ditetapkan sebagai tersangka.